Home schooling dapat menjadi alternatif untuk mendidik anak kita selain mengirim mereka ke sekolah umum. Home schooling menjadi lebih populer setiap hari. Ada sekitar 2 juta anak sekarang ini yang membelajar di rumah. Namun itu ada kelebihan dan kekurangan. Orang tua memilih untuk homeschool untuk mendidik anak mereka. Tetapi karena mereka percaya bahwa homeschooling dapat jadi jadwal yang dimusiasi atau memilih. Artilannya itu apa? Menyusuk. Terus yang tadi about apa artinya? Mana Pak? Yang di atas. There are about 2 million. Ada sekitar 2 juta. Satu lagi about. He is talking about his mother. Tentang. Satu lagi. Kalau kamu datang gak apa sih? Malah terlihat Pak. Mana tadi Pak? Ini ya homeschooling memungkinkan orang tua dan anak untuk mengatur jadwal yang baik sesuai anaknya. Terus kelebihan selainnya adalah kefleksibilitas waktu dan kurikulum. Dengan homeschooling orang tua dapat mengatur kurikulum secara bebas. Di sisi lain homeschooling dapat mengganggu waktu orang tua. Homeschooling membutuhkan banyak waktu. Lo dapatnya? Banyak. Hasilannya? Teras. Banyak waktu di persiapan dan penyampaian. Orang tua harus mencari topik, menyiapkan pembelajaran, dan mengatur projek dan mengatur persalanan. Jadi ketika berpikir untuk menaruh anak melalui homeschool, saya percaya kita harus memastikan bahwa kita paham tentang semua kriteria yang termasuk dalam pembelajaran yang termasuk dalam pembelajaran di rumah. Memastikan ya.